Hai teman-teman semuanya bersama dengan aku Avita dan kali ini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk liburan jadi sekarang ini aku mau liburan ya teman-teman dan pastinya seru sekali dan ini aku mau beli tiket dulu jadi kayak gini tiketnya itu 900 NT sekitar 460 ribuan dan sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe Terimakasih banyak dan sekarang ini aku sudah sampai di tempat wisatanya jadi nanti aku mau seharian disini sampai malam ya teman-teman karena ini 900 NT kita boleh menggunakan alat wahananya itu sepuasnya dan sekarang ini aku mau naik kereta gantung jadi kalau kesini itu wajib naik kereta gantung karena kita bisa melihat dari atas pindahnya pemandangan dan sekarang ini aku sudah di atas Wow jadi dari atas ini sudah terlihat wahananya teman-teman jadi kayak gini ini bener-bener luas banget menurut aku sih wisata di Taiwan yang terbaik dan terbaik ini tuh disini kayak gini cantik banget dan seru banget pastinya jadi kayak gini teman-teman aku sekarang sudah naik di kereta gantung sebenarnya aku disini sudah beberapa kali ya setiap tahunnya itu aku pasti kesini jadi ini wisatanya memang luas banget wow bagus banget ya teman-teman iya lihat ini kita itu memang namto itu memang gunung jadi seperti ini kita kayak kayak bawahnya kayak samping-sampingnya itu memang pegunungan kayak gini dan viewnya sangat cantik banget dan buat kalian wajib kalau kalian memang berada di Taiwan kalian wajib kesini karena disini seru banget dan kalian enggak rugi deh nanti aku juga mau ke tempat itu ya teman-teman itu kayak tempat tempat wisata juga memang luas banget jadi kita nanti jalan kaki seru banget dan banyak juga sih teman-teman yang sudah ke wisata ini karena memang wisata ini memang menurut aku sangat populer banget nah sekarang ini aku sudah turun tapi ini kayak ganti gitu kayak oper kereta gantung ini memang berwarna gitu ya teman-teman jadi kita nanti tuh menuju ke Reu Yudhan jadi ke tempat lainnya tapi nanti aku nggak mampir cuma naik aja terus nanti aku juga setelah turun aku juga nanti naik lagi kok jadi ini sudah ganti kereta dan kita menuju ke Reu Yudhan menggunakan ini kereta ini dan kita nanti akan melihat kayak laut gitu teman-teman danau nya Rui Yudhan itu cantik banget kalau dari atas lihat itu wow jadi itu Rui Yudhan bagus banget kalau di atas warnanya juga cantik banget tuh kayak danau gitu teman-teman dan sekarang ini aku mau kayak ini turun gitu teman-teman jadi kayak di kecil-kecil putih-putih itu kita nanti menuju ke situ untuk oper keretanya jadi ini posisinya kita mau turun karena sekarang ini aku lagi di atas kayak di atas gitu lihat jadi banyak yang naik juga seru banget pokoknya menurut aku ini sangat pokoknya sangat bagus banget cuma 900 NT kita tuh sudah bisa menggunakan fasilitas yang menurut aku di tempat wisata di tempat wisata lainnya tuh nggak ada gitu dan kereta ini juga pelan-pelan banget wow seru banget bagus banget ya teman-teman seru banget kalau di Indonesia ada kayak gini pasti aku akan sering-sering main kayak gini teman-teman jadi aku dari atas tadi untuk menurun ke bawah nah ini pelan-pelan mau turun jadi hampir sampai ya tapi nanti aku nggak mau karena aku sering banget main keretan jadi aku nanti cuma mau oper jadi aku mau naik lagi wow udah sampai mendarat seru banget seru banget dan aku mau turun dulu nah sekarang ini mau melaju lagi kembali ke awal tadi ya teman-teman itu lihat itu atasnya itu udah naik ke atas ya aku pelan-pelan mau naik ke atas lagi wow wow lihat itu banyak banget kan keretanya ini bener-bener seru banget lihat itu keretanya banyak teman-teman dan juga warnanya ada yang warna hijau ada yang warna merah ada yang warna biru ada yang warna kuning ini untuk menuju ke reyek dan itu memang berwarna tapi kalau dari tempat wisata yang pertama itu warnanya sama seru banget jadi sampingnya juga banyak kayak hutan kayak gini ya kayak gunungan gitu udah itu kecil-kecil itu seru banget teman-teman bener-bener seru banget nah itu tadi aku udah di bawah sekarang aku sudah di atas selamat menikmati 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 ini nanti aku juga mau naik itu kayak perahu di atas itu aku mau naik itu teman-teman jadi ikutin aku jadi kayak gini seru banget bagus banget kan jadi aku mau naik ke atas tempatnya bagus banget dan wisatanya banyak juga nah sekarang ini aku sudah antri untuk naik perahunya perahu terbang dari kayak di atas itu aku sekarang udah naik jadi kita nanti melihat dari atas nah ini pelan banget gak apa ya gak ngebut gitu jadi pelan kayak gini dan ini sore udah sore ya teman-teman udah jam setengah 5 sore gak terasa waktunya cepet banget wow aku dulu pernah main air tapi basah jadi aku nanti gak mau main main air basah teman-teman kayak gini tempatnya itu kayak negeri dongeng gitu ya bagus banget pokoknya wow seru banget lihat itu wis airnya kayak ada air mancurnya itu tadi siang itu banyak banget yang main disini karena ini kan musim dingin jadi sore hari itu udah udah agak jarang yang main tadi siang itu banyak banget tapi aku tadi lihat peoyen soalnya itu pada pakai mantel gitu ya teman-teman karena memang bisa bahas atas bajunya dan sekarang ini aku sudah mau sudah satu petaran sudah selesai ini mau mau udahan kita mau turun ya teman-teman nah udah sampai dan aku nanti mau naik ini kereta jadi kita keliling menggunakan kereta kayak negeri dongeng gitu ya naik kereta wow lucu banget dan ini satu keliling cuma aku tadi tanya cuma 8 menit pelan-pelan kayak gini seru banget pelan-pelan kayak gini teman-teman kita keliling mengelilingi tempat wisatanya tadi dan banyak juga yang naik lihat itu dari kejauhan dan itu juga ada yang main air wow wow dan disampingnya juga ada bunga-bunga Hai seru banget ya yaitu karena memang agak gelap ini memang sore hari ya udah hampir 5 sore teman-teman Hai aku tadi itu naik itu loh kalau dari kejauhan tuh kayak gitu dan keretanya juga lumayan panjang bisa muat banyak orang Wow seru banget dan ini aku sekarang ini lagi musim dingin ya temen-temen jadi menggunakan baju yang agak tebal jadi aku enggak mau main air takut basah dan itu pada pakai mantel kayak gitu tapi bajunya bisa basah nah ini sudah mau turun udah mau sampai ke tadi ke statnya nanti kalau malam juga lebih cantik lagi kayak ada lampu-lampu ini kan udah mau gelap jadi lampunya itu sebagian juga udah nyala tapi kalau malam lebih bagus lampunya itu nyala-nyala dan sekarang aku mau turun jadi kayak gini juga airnya kalau siang tadi banyak banget yang bermain air karena mungkin ini sudah malam ya teman-teman dan sekarang sudah gelap teman-teman dan disana juga ada tempat wisata lain kayak permainan-permainan kayak gitu sih ya tapi karena memang seharian kalau untuk naik satu persatu wisata tempat bermainnya menurut aku enggak cukup karena disini banyak banget tempat bermainnya kayak ini aladin gitu teman-teman jadi wisata tempatnya itu kayak bermainan kayak naik guda-guda aku juga pernah naik juga tapi tadi tu aku enggak naik kayak gitu ya guda-guda anda gitu jadi dalamnya ini memang seperti ini haveu you go and go 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton